Ya, ini mesti agak sedikit berhati-hati ya, karena cukup berbahaya ya, episode-nya ya. Haaah, semoga aman. Jawablah di kolom komentar di bawah, bakal gue baca di jawaban kalian. Hai singam, gue Nobending, dan gue nanya ke kalian. Bentar bajuku warnanya apa? Kuning, aman. Yes. Jelaskan apa itu paham kiri. Seakan-akan kalian menjelaskan itu ke orang tua kalian, kalau kalian nanya. Apa sih itu nak paham kiri? Dan inilah jawaban kalian. Paham kiri adalah paham yang dilarang di Indonesia karena menggunakan setir bagian kanan. Haaah? Paham kiri adalah pemahaman untuk menjadikan ideologi kita meme. Oh, ya, betul banget. Meme-meme paham kiri tersebut hadiri. Tidak lain-lain, tidak bukan karena ya, kelucuan dari ideologi tersebut yang jelas-jelas sudah banyak gagal di dunia ini. Duh pikir mereka jadi meme karena beneran mereka kuat, mereka strong, mereka selalu berjaya. Ya, ya itu, itu satir, men. Tapi bertebaran meme-nya dimana-mana, banyak banget materinya. Apa-apa langsung ke situ, apa-apa langsung ke lagu itu, pakai kata ini langsung ke lagu itu. Itu kenapa? Ya, meme itu untuk mengolok-ngolok ideologi itu sebenarnya. Jadi, gue kesel banget sama mereka yang bilang gara-gara kita mainin paham kiri ini, kita langsung dituduh ke golongan tersebut. Oh, lu ini ya? Lu mendukung ini ya? Ya. Makanya meme itu dipahami literasinya, bukan cuma ketawa doang. Meme lucu gak gak kocak. Directed by. Itulah yang membedakan mana meme, mana video lucu, mana gambar lucu. Kenapa sampai disebut meme itu ada reason di balik itu. Kenapa enggak kita sebut video lucu, kenapa enggak kita sebut gambar lucu aja, kenapa harus disebut meme? Ada alasannya. Ikuti sosial media saya kalau mau mengerti pembahasan mengenai meme dari seorang kurator meme yang terpercaya di Indonesia. Saya dapet duit berkat meme, bukan cuma AdSense loh, tapi duit yang emang beneran klien menghubungi saya untuk mengerjakan meme. Emangnya anda yang tau-tau. Hah? Shh, jangan berisik, nanti kedengeran, nanti jadi konten. Paham kiri adalah paham yang sempat heboh karena lambangnya ada di lembaran rupiah, padahal penganut paham kiri tidak suka uang. Ini bener banget. Banyak orang kritisi gue kalau paham kiri itu sebenarnya ya suka uang juga. Di negara-negara yang paham kiri ada uang juga. Iya, ada yang pake uang, tapi sebenarnya kalau kalian pelajari paham kiri, utopia mereka itu ya menghapus uang, karena uang adalah bentuk eksploitasi dan mengaliniasi manusia. Itu yang mereka pahami, itu yang mereka berusaha kejar, yaitu peradaban tanpa uang. Tapi sekarang lihat, uang sudah semakin berkurang kan? Yang fisik, karena sekarang pindah ke digital. Aduh, heli, kapitalism. Paham kiri, the place that we can be whatever we want and be happy. Except in gulag. Bener banget, karena paham kiri itu utopianya adalah nanti kita bakal bisa menjadi diri kita yang seutuhnya, terus bisa memilih jalur hidup yang kita mau, karena lu tidak terpaksa harus mengikuti paham industri, jalur mencari uang yang ini. Kalian bebas melakukan apapun di gulag. Paham kiri adalah paham yang simbolnya sering dibawa sama tukang bangunan dan kebon. Oh iya, mereka sering bawa itu. Tau kan itu apa? Hah? Selang. Selang. Ya kan tukang kebon, tukang bangunan bawa selang kan? Ibu, apa itu paham kiri nak? Gue squirting like a gobnik. Bang, 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 bang. War, death, war, death, war, death, war, death. Paham kiri, setiap hari libur terus karena nggak ada kelas. Really appreciate you sir for the really intellectual jokes. Beneran ini intellectual banget bercandaannya. Karena paham kiri itu berusaha untuk menghapuskan kelas, Sehingga tidak ada kelas Get it? No, seriously, these guys is genius Kiri-kiri kulihat saja banyak pohon Sesuatu nama yang gak boleh gue sebut Kalau gak gue dapet masalah Tapi depannya CN Lu letepak sendiri aja itu apa ya Jangan sampai membuat perkara di channel Yang sudah berusaha untuk menghindari banyak drama ini ya Tapi kalau kalian udah tepak ya itu asumsi kalian Dan itu jawaban yang benar Main aman bos Paham kiri itu mengeluarkan isi perut ala samurai Wah, appreciate om-om jokes ya Ya, hara kiri ya Saya tahu hara kiri Ya, tidak apa-apa Tapi saya lebih suka om-om jokes Daripada jokes yang gak ada pusat Bagi pusat Tapi kan lo jomblo Eh, temputi Paham kiri itu contohnya sepertinya Mark Hazard dan Alexis Again Jokes om-om ya Sayap kiri Oke, tidak apa-apa Appreciate om-om jokes Wah, tahu paham kiri gak? Apa itu? Itu loh yang dulu rame Apa? Nah, dimana kamu? Jangan diteruskan dan jangan dijelaskan Walaupun sungguh-sungguh Mengesalkan gitu membacanya Paham kiri itu adalah paham Yang dibawa oleh antek-antek Yahudi, Amerika, Freemason Ya, kalau lo gak tahu apa-apa Masalah paham kiri Tapi lo benci sama paham kiri Hanya karena mereka Ya, membuat lo tidak nyaman Dan membuat lo ketakutan Padahal mereka mungkin udah gak ada Sama sekali di negara ini Ya, seperti itu otak lo isinya Paham yang digunakan Supir angkot Ya, om-om jokes Appreciate om-om jokes Apa gue bikin episode khusus Untuk bikin jawaban kalian Yang jawabannya mesti om-om banget ya Joks-joks whatsapp keluarga gitu Paham kiri Maaf bang Wah gak mau di By the way Banyak amat pendagang Batagor Di sekitar rumah gue Jangan dijelaskan lucunya dimana Kalau kalian gak mau dapet masalah Paham kiri adalah paham Yang diciptakan oleh Sasuke Uchiha Oh kirin Kirin kan maksud lo Anjir kesel gue Kadang-kadang lupa ada emang sih Kiri tanda tak mampu Kenapa banyak banget jokes om-om hadir Di jawaban kalian hari ini Hey Tetep apresiasi jokes om-om Encourage orang untuk Banyak bikin jokes om-om Daripada jokes yang Kok puasa nonton Miabi Terus jokesnya udah ditaruh di thumbnail Instagram mereka Terus tetep banyak yang nonton Ampe 2 miliar Dan isi videonya Bro ngapain bro Nonton Miabi Kok puasa nonton Miabi Terus langsung muter Lagu-lagu religi Komedinya dimana dong Dan jawaban favorit gue Bang masih aman kan disana Jangan jelaskan jokesnya Insya Allah masih aman Dan untuk memperaman diri gue Gue akan jelaskan Disclaimer saya sangat-sangat Tidak mendukung paham kiri dan teman-temannya Bahkan ampe yang ekstrim kiri Paham saya adalah kapitalis Baju saya tidak warna merah Warna kuning Ini bukan warna yang mereferensikan kemana Tapi ya karena bagus aja Pake desain warna kuning ya Ini warnanya biru Tidak warna merah Jadi saya juga tidak pake pin Yang isinya peralatan Perkakas tukang bangunan ya Tidak ada ya Ya Jadi saya bukan bagian dari itu Dan tentu video ini Tidak untuk mengajarkan Dan membuat mereka menjadi Mengidolakan paham tersebut Das-das dari tadi Kita tidak ada yang memuji Atau memuja-muja paham tersebut Jadi ya biar jelas aja Gue gak tau sih Kurang jelas apa gue di video ini Untuk bilang Saya tidak ekstrim kiri Eh kalau kalian disini Kalian kanan ya Ini kiri ya Ya pokoknya gitulah Thank you single atas jawaban-jawabannya Dan jangan lupa untuk subscribe Dan nyalain notifikasinya Kalau dapet video-video Yang berisikan tema paham kiri Waduh Jangan lupa juga untuk share ini Ke berbagai macam temurungan kalian Yang sok-sokan kiri Atau sok-sokan kanan Jangan lupa juga untuk follow Social media gue Untuk diskusi mengenai Kanan, kiri, depan, belakang Dan atas, bawah Dan pertanyaan untuk episode berikutnya adalah Bikin fakta bohong Buatlah hoax Yang jelas-jelas hoax Contohnya kayak gimana Contohnya kayak Meminum 4 gelas air putih sehari Membantu menyembulkan benjol di kepala Apa bukan deh Bermain game minimal 20 jam sehari Akan membuat otak anak anda Lebih cepat berkembang Dan membantu kecerdasan otak tengahnya Menghapus folder sistem 32 di komputer anda Dapat membuat komputer anda Berjalan lebih cepat dan mulus Itu rame tuh dulu di Facebook Gue tunggu jawaban kalian di bawah ya Yang sehoax mungkin Yang kayak jelas-jelas hoax banget gitu Tapi kayak Eh gitu Tapi kena gitu Kalo kalian gak tau jawabnya dimana Dengarkan lagu ini Itu aja singam Thank you buat jawaban kalian Dan ya Ya jadi Enda lupa merekod endingnya ya Yaudah gua kuda lapar Alias Simon 3 Stay clean and sound